Aduh 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 Cara apaan TV Gila Jakarta Polusi banget ya Juara nih kayaknya Kalau soal polusi Ranking berapa Polusi sekarang ya Itu Vespa ya ampun Ya Allah Kayak bakar kemenyan di jalan ya Aduh Jakarta Jakarta Gak di TV Siapa sih Pagi-pagi Wah ampun Siapa Siapa sih yang bakar asap kayak gini Ya Allah Ya ampun pemirsa Selamat pagi itu siapa ya tetangga saya bakar-bakar asap Udah tahu pagi-pagi nyari udara seger susah banget Ini pakai bakar-bakar asap segala Oh Bakar-bakar sampah lah bakar-bakar macem-macem Aduh Pasti Pak Epri ini tangga sebelah ya ampun Masuk kesini Halo Selamat pagi Selamat pagi Aduh Apa kabar tuh men Itu tetangga sebelah tuh Udah tahu nyari udara seger pagi-pagi susah banget Pakai bakar-bakar sampah segala Eh Kevin udah dateng belum? Belum Belum dateng? Belum Waduh jangan-jangan dia lupa lagi Enggak gak 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 lupa kok dia tadi nlepon duduk duduk Tadi dia nlepon katanya Tadinya mau dateng pagian jam 7 janjian sama kamu Tapi datengnya siangan dia bilang Mau jalan-jalan ya? Enggak aku mau ke dokter kulit tuh liat deh tuh Ya ampun kamu cantik-cantik bentol semua Eca Gatau suka gatel-gatel gitu Terus Kevin bilang dia tahu dokter spesialis kulit yang bagus Alergi kali enggak? Enggak tahu juga ya Abis kadang-kadang tuh suka beruntusan Ya ampun Ya ntar Kevin kesini kok tapi tunggu ya Kok bisa bentol-bentol gitu Aduh-duh-duh-duh Cak kamu baca-baca majalah dulu deh ya Yaudah Aku ada panggilan alam ini sebentar Gapapa Kevin tadi nlepon kok ya Yaudah Tunggu bentar ya Aduh Kevin mana sih gak dateng-dateng Janjian dari tadi juga Bagus yang punya rumah baik Ganteng lagi Kalo gak udah pulang udah dari tadi Mas Sinis Kenapa nih Loh Loh Eca Iya halo Mbak Becky Loh ben pagi-pagi apa kabar Baik Kamu sama Kevin Aku janjian tapi Kevinnya belum dateng Loh kamu sendiri Sendiri Loh kok sendirian Selalu aja dong sama Mas Verdi Oh demen deh Mas Verdi mana Lagi ke kamar mandi buang muatan Loh Mas kamu ngapain pagi-pagi sama Eca Sampai ke kamar mandi segala Gimana sih Kamu jangan galak-galak dong Eca Kan nungguin Kevin Kamu pulangnya cepet amat dari pasar Loh Emang kenapa Biasanya gak jam segini Too late too soon Eh Eca ngomong-ngomong apa kabar Baik baik Tuh aku bentol-bentol Lihat deh Garam merah Eh kamu masih tinggal di pulau gadung Deket pabrik-pabrik itu Masih nanyanya jangan gitu dong Dipindah dong Ca Aduh gimana ya Aku sih pengen pindah Orangtuaku juga pengen pindah Tapi gak tau nunggu apa Nunggu dibusur kali ya Papa-papa gimana kabarnya Kalo papa aku baik-baik aja Cuman mama tuh suka agak-agak batuk Suka sakit kepala Pencemaran pabrik kali Ca Iya kali ya Mungkin aku juga gak Mungkin aja Ya ampun Kamu lagi bentol-bentol begitu Bek Kamu kenapa kok kumal banget hari ini Iya nih aduh aku tuh dari tadi begini ya Aku kan naik mikrolet Gimana Gimana Gitu Iya aku naik mikrolet Aduh Di depanku tuh ada bus Ya ampun Emang gak pake kaca mikroletnya Hah Gak pake kaca Boleh-boleh Ya enggak lah Kan terbuka Mas Asepnya banyak banget Aku tuh begini kayak Zoro Itu ampe hitam gitu Bek Jidatnya ampe hitam gitu Masa sih Ya ampun Ya ampun bener loh hitam Aduh Aduh malu Kamu belum pindah juga cari pulau gadung Udah punya tuyul belum kayak kaya ya Gimana aku gak pindah-pindah Halo Mbak Becky Mbak Titi Ya ampun Bawa ini loh Stiker yang saya janjikan Biar ditampelin mobilnya Mas Verdi Oh Aduh Mbak Titi belum kenal sama suamiku Kenal udah tau namanya Sering denger Mbak Titi apa kabar Ini loh Mbak Titi ini Adeknya Bu Erte Iya Ini Echa Echa Adek saya Mbak Silahkan duduk loh Maafi Jadi Mbak Titi ini Waktu kemarin ketemu di rumahnya Bu Erte Waktu hari Jumat lagi Arisan Mbak Titi ini Adalah seorang konsultan pencemaran udara perkotaan Waduh Ini lagi bagi-bagi apa? Kebetulan ini waktu saya berkunjung ke kakak saya Disana tuh kebetulan ibu-ibu lagi ngumpul Lagi Arisan termasuk Mbak Becky yang rame ini Kebetulan saya pikir rame-rame begini Ini bagus buat kampanye Kampanye pencemaran udara Kampanye pencemaran udara Saya bagikan ini stiker Oh Reflet juga Sebetulnya saya mau pulang Tapi saya pikir ini bagus buat Mas Verdi Buat Mbak Ica juga Bener-bener Kamu kan rumahnya di Pulau Gadung Masih banyak truk-truk dari pabrik Ya udah aku minta lima deh kalau gitu Tiga Tiga aja Tapi ngomong-ngomong soal pencemaran udara gitu ya Emang kondisinya di Jakarta ini separah apa sih pencemaran? Di Jakarta sebetulnya udah parah sekali Kalau Mas Verdi pagi-pagi atau siang atau sore bisa lihat dari ketinggian itu Kita bisa lihat smoke atau asap kecoklatan Dan kita juga di Jakarta sebetulnya ada alat untuk monitoring kualitas udara Dan itu pada umumnya selalu di atas baku mutu Apa itu baku mutu? Baku mutu itu ambang yang harus dipenuhi gitu loh Kalau melebihi itu berarti sudah mengganggu Keren kalau baku toki itu Baku hantam Baku hantam Oh gitu Kira-kira tuh Mbak Titi apa sih penyebabnya polusi udara kita ini? Karena kendaraan bermotor kah? Sebetulnya kalau namanya polusi udara itu Penyebabnya tuh ada dua Ada yang dalam keadaan diam Jadi seperti pabrik yang deket rumahnya Mbak Eca itu pabrik kan Wah dia nguping rumahku di Pulau Gadung Tadi pagi Mas Verdi kan denger ada asap itu katanya sampah Itu kan diam sumbernya Tapi sebetulnya yang paling parah itu adalah dari kendaraan bermotor Sumber bergerak itu katanya kata studi-studi dari World Bank dari Jakarta itu 70% Di Jakarta akibat dari itu kendaraan bermotor Kita ranking berapa sekarang polusinya di dunia? Ini menurut kabar-kabar teman-teman yang dari pemerintah itu katanya ranking ketiga Dua prestasi luar biasa Jakarta ya Ranking satunya Meksiko, kedua Bangkok, ketiga Jakarta Mudah-mudahan kita gak naik peringkat lagi ya Tiga besar Selangkanya perekonomian belum sembuh, polusi lah juara Itu sebenarnya gak patut dibanggain ya Iya, jangan sampai naik peringkat deh Mbak Titi, aku mau nanya nih Aku tuh bentol, bentol merah-merah nih Terus dia gitu mamaku tuh suka batuk-batuk, pusing itu maruh Mungkin Mbak Eca nih alerhi sebetulnya untuk terutama yang kulitnya sensitif Itu kan di udara tuh terdiri dari berbagai macam polutan Terutama dari kendaraan bermotor itu banyak sekali Yang alerhi-alerhi ini memang bisa sampai gatel-gatel Tapi yang terutama itu buat paru-paru, batuk-batuk, iritasi, tenggorokan Itu mungkin mamanya Mbak Eca bisa dari kendaraan bermotor Karena Pulau Gadung tuh gak hanya pabrik kan Walaupun pabrik kendaraan semakin banyak kesan Ada terminal Ada terminal Itu kalau gak salah hasil penelitian cukup tinggi di sana Kadar-kadar polutan Pindah deh Mbak Eca Atau melusurkan diri deh Itu kamu apa hitam gitu semua Bek Aduh tunggu dulu nih, mau cuci muka dulu Ca kamu bantuin dong bikin minum Aduh misalnya repot-repot Teh aja nih Bentar ya Mbak Diti aku cuci muka dulu Untung gak minta STLR ya Silahkan minum dulu Minum juga dong Ca Minum dong kan aku udah bikin Iya deh makasih Udah dibikinin aja Ca Kalau dampaknya selain yang tadi apa lagi Mbak Diti Minum dulu boleh ya Silahkan Silahkan Sebetulnya yang paling bikin takutnya Tapi ini berdasarkan fakta hasil penelitian di beberapa negara Terutama di Amerika itu adalah Kadar timbal dalam darah itu menurunkan IQ Anak Sampai kesini efeknya Iya Jadi salah satu polutan itu kita sebut timbalnya dalam bensin itu Itu mengakibatkan IQ anak turun Dan hasil penelitian di Jakarta Mabes Polri Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Itu bisa mengakibatkan impotensi terhadap laki-laki Mas Ferdi hati-hati jadi Itu Kerjasama yang di jalan Gak mau buka jendela mulai sekarang Itu penelitiannya terhadap 300 polisi 250 yang kerja di lapangan Dan yang 50 yang di staff Oh saya pernah baca itu di koran Mungkin pernah baca Mas Ferdi Itu penelitiannya terhadap kualitas spermanya Jadi dalam air mani dicek sekian Itu ada penyimpangan gitu Karena polusi itu gak? Karena polusi dari kadar timbal dalam darah Jadi IQ anak juga bisa terpengaruh IQ anak Mbak Bek itu hati-hati Sampai segitu parah Betul Jadi gak boleh enak tuh menghirup udara itu ya Kendaraan bermotor Betul Gimana ecak dari kecil dong Kel Saya mesti tes IQ nih Tes IQ lagi Kita kalau enggak ajak yang di rumah Mungkin ingin tanya-tanyain ngobrol-ngobrol Di 0800 182 1248 Ini nomor bebas pulsa Sekali lagi 0800 182 1248 Boleh ngobrol-ngobrol seputar pencemaran udara Atau polusi Yang sekarang katanya Mbak Titi Ini di Jakarta udah ranking ketiga di dunia Halo selamat pagi Halo selamat pagi Saya dari Ibu Dona Jakarta Ibu Dona Silahkan Ibu Dona Saya mau tanya nih sama Mbak Titi Apa benar dampak pencemaran udara itu bisa membuat anak kita idiot Kalau benar Mbak Dona prosesnya tuh gimana ya? Mbak Titi maksudnya Eh Mbak Titi Terima kasih Mbak Dona Oke Terima kasih Mbak Dona Selamat pagi Sebelum puluh mikrogram Miligram Maksud saya timbal dalam udara Berarti udah melebihi batas sekali Jadi anak-anak jalanan tuh kesian juga ya? Betul Itu memang sangat berbahaya Jadi memang timbal itu bersifat neurotoksin Dia bersifat menyerang sel-sel saraf Jadi dia memang betul-betul berbahaya ya Upaya apa dong untuk pencegahan supaya nggak terlalu polusi ini gimana ya Mbak Titi? Sebetulnya ada yang Prinsip adalah ya sebetulnya Kunci utamanya adalah pemilik kendaraan itu harus rajin merawat Ingat loh yang mencemari itu yang harus membayar ya Jadi Mbak Becky ingetin Mas Ferdi harus tune up itu mobilnya supaya nggak ngeluarin asap Itu kinesisnya itu Mutlak ya? Jadi utama itu mutlak Jadi memang harus dirawat Kesadaran masing-masing jadi kayaknya Iya kesadaran masing-masing itu penting